Menu program akan bergizi gatik yang digagas Presiden terpilih Prabowo-Sugianto dipastikan akan berbeda di setiap daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana selesai menyampaikan special remark dalam acara BN Investor Dahili Sumit Hidik S Tahun 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, selasa 8 Oktober 2024. Menurut Dadan, nantinya menu program tersebut akan ditentukan oleh ahli gizi di daerah masing-masing. Badan gizi tidak menentukan menu, tetapi pada gizi menentukan standar komposisi gizi. Menunya itu ditentukan oleh ahli gizi di setiap daerah, ujar Dadan. Dadan mengatakan, menu program bergizi gratis nantinya akan berbeda menyesuaikan bahan baku dan kebiasaan makan di setiap daerah. Namun, standar gizinya tetap terjamin walau menu berbeda. Dia menggambarkan, jika badan gizi nasional menetapkan 30% protein dalam menu program makan bergizi gratis, maka kemungkinan di Jawa Barat akan disajikan dengan lok telur atau ayam, tetapi di Indonesia Timur akan dengan ikan. Dadan menekankan, yang terpenting adalah standar komposisi gizi yang telah ditentukan, sehingga kemudian disesuaikan dengan menu-menu di daerah. Program makan bergizi gratis direncanakan akan mulai dilaksanakan pada Januari tahun 2025. Badan gizi nasional nantinya akan membentuk satuan pelayanan dalam menjalanan program makan bergizi gratis. Dalam APBN tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis untuk satu tahun. Program ini akan memberikan makan siang kepada ibu hamil. Ibu menyusui, balita, dan peserta didik di semua jenjang pendidikan, termasuk presekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengar. Terima kasih telah menonton!